Hai, saya Abdul Ghofar. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke Tasikmalaya untuk mengambil ijasa. Dan kenapa? Karena saya ketika SMP, SMA saya sekolah di sana dan katanya ijasa SMA saya sudah selesai. Dan bukan hanya untuk mengambil ijasa, saya ingin mengunjungi beberapa tempat, bukan beberapa sih, tapi satu tempat, yang menurut saya indah karena kenapa saya lihat postingan teman saya di Instagram, di Facebook, di sosial media lainnya, itu sangat indah. Saya ingin mengunjungi ke tempat itu, tapi saya tidak tahu tempat lokasinya. Ketika saya bertanya kepada teman saya, katanya itu lokasinya di Pangandaran. Dan saya pernah dulu ke Pangandaran ingin mencari lokasi tersebut, tapi saya tidak menemukan lokasi tersebut. Dan kata teman saya, dia bilang lokasi tersebut itu terpencil. Dan lokasi tersebut ada dua jalur, yang pertama jalur darat dan jalur... jalur. Yang pertama jalur darat, dan yang kedua jalur... bukan laut, air. Kalau kamu memilih jalur darat, kamu harus lewat jalan batu karas. Kalau ingin jalur laut, bukan laut, jalur air, kamu harus lewat... Nggak tahu sih, tapi katanya bisa lewat jalur-jalur air. Itu cocok banget buat kalian yang ingin berlibur, menenangkan diri, atau ingin traveling bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama pacar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go. Terima kasih telah menonton! 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 Ketika tiba di sana, kita mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena cuacanya itu tidak mendukung. Yang tadinya di bawah jembatan itu ada airnya, jadi tidak ada airnya karena apa? Karena cuacanya udah cuaco Kemarau Ternyata kita disini Sudah tidak ada airnya Dan pas hari itu Traveling saya gagal Oke sampai disini video kali ini Mohon maaf vlognya sangat singkat Suara aku Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Dan share ke teman-teman kamu Yang sedang mencari buat liburan Bersama keluarga atau bersama siapa aja Saya berlupa far Thanks for watching And bye Thank you so much for watching